Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Imas Tini Dinurya Selamat datang kembali di sesi kuliah virtual pemulihaan tanaman Topik bahasan pertama di minggu ketiga ini adalah koleksi plasma nutfah dan pusat penyebaran tanaman Ada tiga aspek yang akan diuraikan terkait topik ini dimulai dari pengetahuan tentang domestikasi tanaman Kemudian urayan mengenai pentingnya plasma nutfah dalam pemulihaan tanaman dan bagaimana pengelolaannya Terakhir akan diberikan pengetahuan tentang pusat penyebaran dan berbagai tanaman budidaya Pada saat manusia masih hidup secara nomaden berpindah-pindah tempat dari satu area ke area lain mereka hidup hanya sebagai pemburu hewan dan pengumpul bahan makanan dari tanaman-tanaman liar yang mereka temukan di area sekitar Setelah beralih pada kehidupan menetap sekitar 10 ribuan tahun yang lalu manusia mulai mengenal pertanian Ada hal yang secara naluri dan secara rutin dilakukan manusia saat bercocok tanam yaitu menyeleksi atau memilih tanaman yang mereka anggap paling baik dan bermanfaat bagi mereka sehingga tanaman yang sudah terseleksi saja yang akan dibudidayakan Ketika suatu tanaman liar sudah terpilih atau terseleksi untuk ditanam secara kontinu dari waktu ke waktu maka statusnya bukan tanaman liar lagi tetapi berubah menjadi tanaman budidaya Proses berubahnya tanaman liar menjadi tanaman budidaya inilah yang dikenal dengan istilah domestikasi Dari uraian ini kita bisa tahu bahwa proses menyeleksi tanaman yang dianggap unggul ternyata sudah dipraktekan oleh manusia sejak lama sekali dan dalam pemulihaan tanaman proses seleksi ini dianggap sebagai metode yang paling tua Proses seleksi yang terlibat dalam kegiatan domestikasi tanaman tidak hanya seleksi yang melibatkan campur tangan manusia atau seleksi buatan namun juga ada seleksi alam Pada seleksi alam hanya tanaman yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya lah yang akan bertahan hidup atau tumbuh dengan baik sedangkan yang tidak dapat beradaptasi akan punah dengan sendirinya Manusia dapat menggunakan instingnya atau pengetahuannya untuk memilih tanaman di alam yang bisa menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan maupun cara budidaya yang dilakukan Kedua proses seleksi ini memungkinkan terjadinya perubahan atau keragaman pada tanaman dari waktu ke waktu baik dari sisi karakter morfologinya ataupun perubahan secara fisiologis dan biokimia sehingga pada rentang waktu tertentu tanaman domestikasi bisa sangat berbeda dengan tipe liarnya karena memang telah terjadi perubahan genetik Sebagai contoh bisa dilihat pada slide ini gambar di sebelah kiri adalah tanaman jagung tipe liar yang disebut Teosinte dan di sebelah kanan adalah tanaman jagung hasil domestikasi Teosinte awal mulanya dibudidayakan di wilayah Meksiko Terlihat bahwa tipe liar ini memiliki cabang yang cukup banyak namun ukuran tongkolnya terhitung kecil Setelah mengalami periode domestikasi yang cukup lama mungkin sekitar 6.000 atau 7.000an tahun ditambah lagi adanya sentuhan tangan para pemuliha keturunan Teosinte telah banyak mengalami perubahan dan jenis jagung yang banyak ditanam pada saat ini adalah salah satu tipe terpilih yang arsitekturnya sudah tidak bercabang lagi seperti moyangnya Jagung tipe modern ini tentunya lebih disukai karena dianggap lebih menguntungkan dengan tidak adanya cabang jarak tanam yang dibuat bisa lebih sempit sehingga jumlah yang ditanam bisa lebih banyak dan pada akhirnya bisa meningkatkan hasil persatuan luasnya Selain itu, jagung masa kini memiliki tongkol yang besar berbiji banyak juga rasanya lebih enak Keragaman pada tanaman sebetulnya sudah ada dari sebelum masa domestikasi namun hal ini semakin meningkat dengan adanya perubahan atau modifikasi akibat tanaman ditumbuhkan pada lingkungan yang jauh berbeda dengan habitat aslinya apalagi setelah ilmu pemulihaan tanaman berkembang banyak jenis atau varitas-varitas baru berbagai tanaman yang bisa diciptakan Pada slide ini, saya akan tunjukkan masa-masa domestikasi beberapa tanaman penting Dari timeline ini terlihat bahwa tanaman yang paling awal didomestikasi adalah tanaman untuk bahan makanan pokok yaitu padi dan gandum Periode domestikasinya di sekitar 14.000 tahunan yang lalu Ribuan tahun berikutnya domestikasi mulai dilakukan pada tanaman kacang-kacangan sayuran, buah-buahan juga tanaman penghasil serat dan tanaman penghasil minuman untuk refreshment seperti kopi Apel, jeruk, wortel, kemudian bawang putih ada di periode domestikasi antara 4.000 hingga 8.000 tahun yang lalu Kemudian seledri, kubis, pisang, kopi, dan pepaya lebih belakangan lagi yaitu antara 100 hingga 2.000 tahun yang lalu Fakta yang ada di lapang menunjukkan bahwa semakin awal proses domestikasi dilakukan terhadap suatu tanaman semakin tinggi keragaman yang akan terlihat pada masa kini Terbukti jika padi yang merupakan tanaman yang paling awal didomestikasi Saat ini memiliki ratusan ribu ratusan ribu aksesi yang tersimpan di beberapa lembaga konservasi Kalau kita perhatikan dengan berjalannya waktu semakin banyak jumlah tanaman yang didomestikasi Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan atau ketergantungan manusia terhadap tanaman semakin hari semakin meningkat Namun demikian sebetulnya kalau dibandingkan dengan jumlah keseluruhan tanaman yang ada di muka bumi ini khususnya tanaman dari divisi angkiosperme atau tanaman biji tertutup yang jumlahnya sekitar 250 ribuan spesies dan ada sekitar 5 ribuan yang telah teridentifikasi memiliki kegunaan spesies yang didomestikasi ini masih sangat sedikit jumlahnya tercatat hanya sekitar 500-an spesies berarti hanya 0,1% saja apalagi kalau dibandingkan dengan spesies yang dibudidayakan dalam skala komersial jumlahnya lebih sedikit lagi yaitu hanya sekitar 150 spesies saja jadi masih banyak sekali peluang untuk mempelajari spesies-spesies tanaman yang mungkin punya manfaat yang belum kita ketahui kita lanjut ke koleksi plasma nutfah bagi orang-orang yang bergelut di bidang pemulihaan tanaman koleksi plasma nutfah merupakan sumber kekayaan keragaman genetik yang memiliki arti sangat penting karena keberhasilan suatu program pemulihaan akan sangat ditentukan oleh ketersediaan plasma nutfah atau sumber gen yang diperlukan koleksi plasma nutfah tanaman yang ada pada saat sekarang ini sebagian merupakan hasil eksplorasi dari tempat-tempat yang memiliki tanaman dengan keragaman genetik tinggi baik didapat dari center of origin atau pusat asal ataupun dari center of diversity atau pusat keragaman mungkin kalian akan bertanya apa perbedaan antara dua istilah ini penggunaan kedua istilah ini sering tertukar-tukar karena kedua konsep ini memang saling berhubungan dan sangat erat namun tetap ada perbedaan di antara keduanya center of origin atau pusat asal adalah tempat yang dianggap menjadi asal mula berkembangnya suatu spesies tanaman tidak heran kalau di pusat asal akan banyak ditemukan tipe-tipe liar suatu tanaman center of diversity atau pusat keragaman adalah area geografis di mana suatu spesies tanaman sudah sejak lama dibudidayakan secara intensif dan dapat ditemukan banyak sekali variasi atau keragamannya baik pada level populasi maupun level genetiknya keragaman genetik suatu spesies diketahui dapat menurun dan kondisi seperti ini dikenal dengan istilah genetic erosion atau erosi genetik salah satu penyebabnya adalah karena manusia cenderung membudidayakan jenis tanaman yang unggul sehingga jenis-jenis lokal akan tergusur bahkan lama-kelamaan bisa menuju pada kepunahan ilustrasi di slide ini menunjukkan kejadian penurunan keragaman genetik pada spesies liar setelah adanya proses domestikasi dan campur tangan dari para pemulia tanaman yang secara aktif melakukan program perakitan varietas-varietas baru nah di bagian ini saya sebetulnya agak kurang setuju karena pemulia seperti di kambing hitamkan padahal masih ada lagi beberapa penyebab lain yang memungkinkan terjadinya erosi genetik misalnya pencana alam atau mungkin karena adanya alih fungsi lahan belum lama ini muncul sebuah paper dari sekelompok peneliti di Wacheningen University yang mematahkan anggapan bahwa aktivitas pemulia tanaman memiliki andil besar terjadinya erosi genetik dalam paper tersebut ditunjukkan bukti bahwa kegiatan pemuliaan tanaman justru menambah keragaman genetik kalau kalian tertarik untuk membaca artikel lengkapnya silahkan kalian googling saja sekali lagi saya katakan bahwa penurunan keragaman genetik merupakan bahaya yang sangat serius bagi kegiatan yang terkait pemuliaan tanaman dengan demikian perlu adanya lembaga yang melakukan kegiatan koleksi plasma nutfah dalam jumlah yang besar dan skala yang luas dengan tujuan untuk menyelamatkan sebanyak-banyaknya plasma nutfah yang ada kegiatan penyelamatan plasma nutfah dikenal dengan istilah konservasi langkah ini tentunya memerlukan kerjasama yang baik dari berbagai pihak tanpa adanya kontribusi sumber gen dari pihak pengelola plasma nutfah kesempatan para pemulia untuk dapat mewujudkan harapannya akan menjadi sangat terbatas secara umum kegiatan yang harus dilakukan oleh lembaga konservasi plasma nutfah adalah mengumpulkan, menyimpan, mengevaluasi, dan mendokumentasikan plasma nutfah yang ada selain itu juga mendistribusikan kepada yang membutuhkan misalkan para peneliti, kemudian pemulia tanaman atau mungkin masyarakat di suatu wilayah yang memerlukan introduksi varietas tanaman tertentu ada satu badan dunia yang telah hampir lima puluhan tahun bekerja menangani penyelamatan plasma nutfah dan pemanfaatan keragaman genetik tanaman nama lembaga yang sangat penting ini adalah International Plant Genetic Resource Institute atau IBGRI kantor pusatnya ada di Roma, Itali sedangkan kantor-kantor cabangnya tersebar di 19 negara lembaga ini telah menetapkan sejumlah spesies yang menjadi prioritas pengelolaan plasma nutfah baik pada tingkat global maupun regional kemudian lembaga ini juga telah membentuk badan-badan internasional lain yang berperan dalam pengelolaan plasma nutfah untuk suatu komoditas tertentu diantaranya International Arise Research Institute atau kita biasa menyebutnya IRI lembaga ini berdiri sejak tahun 1960 kantornya ada di Los Banyos, Philippines dan tugasnya khusus mengelola plasma nutfah padi sudah banyak sekali koleksi padi yang mereka miliki dan berdasarkan sumber yang saya baca saat ini IRI sudah mengoleksi lebih dari 130 ribuan aksesi padi dari berbagai negara dan Indonesia ada diantaranya beberapa varietas padi lokal Banyumas yang saat ini sudah tidak ditanam lagi misalnya varietas Gandamana atau dikenal dengan varietas Grendeng sekarang bijinya ada dalam pengelolaan lembaga ini dulunya varietas Gandamana menjadi primadona bagi penduduk Banyumas karena rasa nasinya sangat pulen namun keberadaan varietas ini kemudian tergeser oleh munculnya varietas-varietas unggul nasional beruntung ada lembaga yang menyelamatkan varietas lokal ini dari kepunahan jadi jika suatu saat nanti kalian menjadi pemuliha padi dan tertarik dengan karakteristik yang dimiliki padi Gandamana atau padi Grendeng ini kalian bisa kontak IRI untuk mendapatkan benihnya lembaga lain yaitu CIMMYT yang ada di Elbatan, Meksiko khusus menangani plasma nutfah jagung dan gandum kemudian ada juga CIAT Central Agricultural Tropical kantornya ada di Kolumbia dan khusus menangani plasma nutfah ketela pohon ada lagi IITA International Institute for Tropical Agriculture lembaga ini ada di Ibadan, Nigeria khusus menangani jenis-jenis tanaman tropik kemudian contoh yang lain adalah AVRDC Asian Vegetable Research Development Center lembaga ini ada di Taiwan dan khusus menangani plasma nutfah sayur-sayuran Indonesia juga memiliki lembaga yang tugasnya mengelola sumber daya genetik namanya KNPN Komisi Nasional Plasma Nutfah peran lembaga ini tentu sangat penting mengingat Indonesia adalah negara mega biodiversity negara yang sangat kaya akan keragaman hayatinya beberapa contoh hasil kerja lembaga ini diantaranya pernah merilis pedoman tentang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan pelestarian plasma nutfah di area tertentu kemudian berpartisipasi aktif dalam penyusunan rancangan undang-undang mengenai perlindungan varietas tanaman juga membuat pedoman keamanan hayati varietas atau galur GMO juga membuat peraturan kebijakan yang terkait erat dengan bioprospecting, farmer rights, dan haki atau hak atas kekayaan intelektual khusus untuk urusan koleksi plasma nutfah tanggung jawab ada di bawah lembaga ilmu pengetahuan Indonesia atau LIBI dan untuk sumber daya genetik pertanian ada di bawah kendali BB Biogen berdasarkan status dalam pemulihaan tanaman koleksi plasma nutfah dikelompokkan menjadi varietas unggul, galur harapan, genotip lokal, dan spesies liar kelompok yang pertama, varietas unggul merupakan kumpulan plasma nutfah hasil program pemulihaan tanaman yang sudah mendapat persetujuan dari Menteri Pertanian untuk dirilis tentunya setelah melewati prosedur uji yang sangat panjang mulai dari uji daya hasil, uji multilokasi hingga uji layak tidaknya varietas tersebut untuk dilepas varietas-varietas unggul ini menjadi sumber dari kombinasi gen-gen yang berguna secara ekonomi kelompok yang kedua, galur harapan kelompok ini juga merupakan hasil program pemulihaan tanaman namun belum dilepas sebagai varietas meskipun begitu, galur-galur ini tetap di koleksi karena diduga memiliki potensi untuk dijadikan varietas suatu saat nanti tentunya jika sudah melalui tahapan yang semestinya galur harapan biasanya menjadi sumber gen bagi kombinasi gen-gen yang penting dalam budidaya kelompok berikutnya, genotip lokal nah genotip lokal ini merupakan kumpulan plasma nutfah yang berasal dari lokasi-lokasi tertentu yang telah ditanam dan dikembangkan oleh petani setempat dalam kurun waktu yang lama jadi genotip lokal ini merupakan hasil seleksi alam dan petani yang akan merupakan sumber gen-gen untuk adaptasi terhadap kondisi lingkungan dan budidaya yang spesifik kelompok terakhir, spesies liar merupakan spesies tanaman yang berkerabat dengan spesies yang telah dibudidayakan dan spesies liar ini biasanya menjadi sumber gen-gen ketahanan terhadap berbagai cekaman lingkungan baik biotik maupun abiotik ada dua metode yang dapat digunakan untuk mengoleksi plasma nutfah yaitu metode in situ dan metode ex situ pada metode in situ plasma nutfah di koleksi di tempat tanaman tumbuh atau di habitat aslinya yang salah satunya bisa berupa kawasan-kawasan yang dilestarikan yaitu suatu wilayah yang lingkungannya betul-betul dijaga keasliannya dijaga dari berbagai bentuk kerusakan taman nasional, kemudian taman hutan raya atau taman wisata alam adalah contoh-contoh dari kawasan yang dilestarikan konservasi in situ mungkin merupakan cara yang terbaik dalam menyimpan atau mengoleksi plasma nutfah karena dengan metode ini plasma nutfah dapat dipertahankan keberadaannya sebagai individu sesuai habitat aslinya namun metode ini bisa jadi berbahaya jika terjadi bencana yang tidak terduga atau ada tekanan-tekanan lingkungan lainnya berbeda dengan metode in situ pada konservasi ex situ plasma nutfah justru diambil dari habitat aslinya lalu ditempatkan di luar ekosistemnya disimpan di biorepositori atau gene bank beberapa contohnya adalah field bank misalnya kebun raya atau kebun khusus tanaman tertentu yang lingkungannya dikontrol dengan baik contoh yang kedua seed bank di mana koleksi plasma nutfah disimpan dalam bentuk benih biasanya plasma nutfah yang disimpan dalam bentuk benih adalah dari spesies-spesies tanaman yang tipe bijinya ortodoks yang bisa disimpan dalam periode yang sangat panjang karena tipe biji ini tahan terhadap pengeringan hingga kadar airnya sangat rendah juga tahan terhadap suhu penyimpanan yang rendah kalau dari segi kebutuhan ruang seed bank tentu lebih menguntungkan daripada field bank karena dengan space yang tidak terlalu besar sudah bisa menampung ribuan koleksi namun tentunya seed bank ini harus didukung dengan fasilitas dan infrastruktur yang baik serta sumber energi yang memadai yang tentunya membutuhkan biaya yang cukup tinggi field bank membutuhkan space yang luas selain itu tenaga kerja yang diperlukan untuk pemeliharaan juga lebih banyak daripada seed bank namun demikian field bank mungkin akan lebih sustainable dibandingkan seed bank dengan syarat kondisi lingkungan stabil dan terkontrol plasma nutfah juga bisa disimpan secara in vitro baik dalam bentuk irisan berbagai jaringan tanaman polen, kalus, maupun planklet media in vitro yang digunakan untuk konservasi plasma nutfah haruslah media yang mendukung untuk slow growth atau pertumbuhan yang lambat adanya in vitro conservation ini akan membantu koleksi tanaman-tanaman yang bijinya bertipe reka sitran atau tanaman yang hanya bisa dikembangkan secara vegetatif untuk menyimpan dengan durasi yang sangat panjang metode cryopreservation adalah metode yang paling tepat untuk digunakan teknik ini memanfaatkan suhu yang sangat rendah sekitar minus 80 derajat celcius jika menggunakan karbon dioksida padat atau minus 196 derajat celcius jika menggunakan nitrogen cair pada suhu yang sangat rendah aktivitas metabolik dan pembelahan sel di dalam plasma nutfah bisa betul-betul berhenti sehingga penyimpanan bisa dalam periode yang sangat lama gambar ini merupakan contoh plasma nutfah yang dikelola secara ex situ gambar di sebelah kiri adalah salah satu seed bank yang mengoleksi berbagai plasma nutfah jagung terlihat di sini biji-biji jagung tersebut ditaruh dalam suatu kontainer dengan label yang lengkap dan jelas gambar di sebelah kanan adalah contoh plasma nutfah yang dikoleksi secara in vitro yang dalam contoh ini terlihat materinya berupa plantlet atau tanaman mini harus diingat sekali lagi bahwa media yang digunakan haruslah media yang mendukung slow growth misalnya dengan menambahkan senyawa kimia tertentu yang berfungsi memperlambat aktivitas metabolisme sel plasma nutfah yang dikoleksi tersebut selain itu cahaya dan suhu juga bisa dikontrol sedemikian rupa plantlet in vitro storage ini rutin dilakukan di ciat yang menangani plasma nutfah ke tela pohon berikut adalah peta yang dibuat Vavilov yang menunjukkan 8 pusat asal atau pusat penyebaran berbagai tanaman di seluruh dunia yaitu yang pertama pusat penyebaran China kemudian yang kedua pusat penyebaran India dengan sub pusat penyebaran Indo-Malaya yang ketiga Asia Tengah keempat Asia Timur Dekat nomor 5 pusat penyebaran Mediteran kemudian yang keenam Abyssinia yang ketujuh Meksiko Selatan dan Amerika Tengah lalu yang kedelapan pusat penyebaran Amerika Selatan dengan dua sub pusat penyebaran yaitu Chile dan Brazil yang pertama pusat penyebaran China pusat penyebaran China merupakan pusat asal tanaman budidaya tertua dan terluas di dunia yang meliputi kawasan China bagian tengah dan barat serta kawasan-kawasan rendah di sekitarnya tanaman yang berasal dari pusat ini meliputi milet, kemudian buckwheat, kedelai, pir, apel, peach, jeruk kemudian berbagai tanaman legium dan umbi-umbian lalu kentang, wijen, teh, aprikot, dan tanaman bambu berikutnya pusat penyebaran India yang meliputi hampir seluruh daratan India kecuali Punjab dan India Barat Daya kemudian ditambah wilayah Asam dan Burma menurut Vavilov daerah ini merupakan pusat asal tanaman padi kenaf, kemudian beberapa jenis legium berbiji buah jeruk, terung, ketimun, kapas, lada, dan kacang panjang pada pusat penyebaran ini dipilah lagi menjadi sub pusat penyebaran Indo-Malaya yang meliputi kawasan Indochina Indonesia dan seluruh kepulauan Malaysia pusat ini termasuk daerah tropis yang cukup luas kemudian spesies tanaman yang berasal dari sub pusat penyebaran Indo-Malaya adalah kelapa pisang jeruk pomelo tebu dan iam yang ketiga pusat penyebaran Asia Tengah meliputi kawasan Punjab Kashmir Afganistan kemudian Uzbekistan Barat dan Tian Shan Barat tanaman yang berasal dari wilayah ini adalah gandum kemudian berbagai legium seperti lentil kacang hijau dan cikpi lalu wijen wortel apel lobak dan buah pir keempat pusat penyebaran Asia Timur Dekat meliputi Asia Minor kemudian Trans-Kaukasia Iran dan dataran tinggi Turki di wilayah ini banyak ditemukan berbagai jenis gandum kemudian delima anggur alfalfa melon semangka pir cherry dan almond selanjutnya pusat penyebaran Mediteran daerah pusat penyebaran Mediteran terletak di sekitar laut Mediteran baik yang merupakan bagian dataran Eropa maupun Afrika wilayah ini merupakan pusat asal tanaman zaitun kemudian kacang babi gandum oats kubis dan berbagai tanaman rumput-rumputan nomor enam pusat asal Abyssinia yang wilayahnya terletak di bagian Afrika Timur Daya yang menghadap ke Laut Merah termasuk Ethiopia dan Eritrea pada daerah ini banyak ditemukan berbagai jenis gandum kemudian juga barley lentil capri wijen tanaman jarak kopi dan sorghum selanjutnya pusat penyebaran Meksiko Selatan dan Amerika Tengah yang meliputi daerah sekitar perbatasan antara Amerika Tengah dan Utara wilayah ini merupakan pusat asal tanaman jagung kapas coklat lada buncis cabai sisal labu manis dan squash yang terakhir pusat penyebaran Amerika Selatan meliputi kawasan Peru Ecuador dan Bolivia di wilayah ini banyak ditemukan tanaman kentang kemudian kacang lima kapas ubi jalar tembakau tomat dan papaya pada pusat penyebaran ini dibuat lagi dua sub pusat penyebaran yaitu sub pusat penyebaran chili dengan tanaman kentang tomat dan tembakau kemudian yang kedua sub pusat penyebaran Brazil Paraguay yang memiliki banyak jenis kacang tanah nanas ubi kayu coklat dan karet bila diperhatikan ada satu spesies tanaman berasal dari lebih dari satu pusat penyebaran hal ini bisa terjadi mungkin dikarenakan adanya perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya atau juga mungkin karena adanya aktivitas perdagangan antar negara kedua alasan ini yang memungkinkan terbentuknya keragaman baru sesuai dengan keragaman lingkungan setempat dari pengamatan pavilof pavilof juga ditemukan bahwa varietas yang tumbuh di pusat penyebaran biasanya terdiri dari sejumlah besar karakter yang dikendalikan oleh gen dominan sedangkan karakter yang dikendalikan oleh gen resesif hasil mutasi maupun inbreeding lebih banyak ditemui di daerah tepi atau daerah yang terisolir karakter-karakter ini sering memiliki arti penting bagi pemulihaan tanaman pengetahuan tentang pusat asal atau pusat keragaman genetik tanaman sangat berguna bagi pemuliha tanaman sebagai contoh misalkan ada seorang pemuliha dari negara lain yang ingin merakit varietas pisang berbuah panjang namun di negaranya tidak ada jenis pisang seperti ini jika pemuliha tersebut pergi ke Indonesia untuk mencari sumber tetua pisang berbuah panjang maka keputusannya sudah tepat karena Indonesia merupakan salah satu pusat asal tanaman pisang dan berbagai ragam jenis pisang bisa ditemukan di sini akan berhasil kah program pemuliha tersebut kalian pasti akan menjawab ya namun perlu diingat bahwa pemulihaan pisang dengan cara konvensional tidaklah mudah karena kebanyakan jenis pisang yang ada buahnya terbentuk tidak melalui proses pembuahan tetapi partenokarpi sehingga tidak ada biji yang terbentuk pemuliha tersebut harus mencari metode lain yang lebih tepat agar program pemulihaannya berhasil contoh berikutnya sekarang pemulihaannya orang Indonesia dia ingin merakit varietas kedele dengan warna biji hitam misalnya Indonesia bukanlah wilayah pusat asal kedele sehingga tidak banyak keragaman kedele yang bisa dia temukan di sini jika pemuliha ini tahu bahwa pusat asal kedele adalah China maka keputusan yang harus dia ambil adalah segera mencari tahu macam-macam varietas kedele yang ada di negeri China yang kemungkinan besar akan ditemukan varietas dengan karakter yang sesuai dengan keinginannya demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih